Momen spesial dirasakan Fuji di perlayan hari ulang tahunnya. Torik Halilintar secara tiba-tiba memberikan sebuah cincin padanya. Cincin tersebut mirip dengan cincin pernikahan buat melamar. Yap, benar saja. Adik Hatta Halilintar ini memang sengaja memberikan cincin sebagai simbol pengikat hubungan mereka akan dibawa kemana. Setidaknya, Fuji jadi tahu bahwa satu-satunya wanita yang ada dalam aura asparatorik adalah dia. Simak video selanjutnya. Teman-teman maretawan datang, Alhamdulillah semuanya makasih yang sudah datang. Semoga kita semua bisa mendoakan. Torik kan Fuji sendiri masih belum bisa melepas gitu karena cara dirimu sendiri biar menguatkan Fuji sendiri seperti apa sih Torik? Menguatkan Fuji? Kalau perasaan Fuji sendiri, tepatnya aku enggak tahu kayak gimana sekarang karena bukan aku yang merasakan dan bukan nilai aku yang mau menjelaskan apa yang dirasakan. Tapi aku sebisa mungkin itu berusaha kalau bisa ada di sebelah dia, saling menguatkan satu sama lain, dia menguatkan aku. Kamera bang, boleh kembali ke kamera? Kamera kasih. Ya, saling menguatkan, baik aku menguatkan dia, dia menguatkan aku. Tapi kemarin nangis enggak sih? Masih gimana maksudnya ada? Gimana ada mungkin perasaan? Karena kan tahun kemarin masih ada kalau nangis, 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 nangis. Dari malam ke pagi itu masih nangis, terus, nangis, terus, pelan-pelan coba aku ujur, coba, malah yang aku bikin, ya ada klu-klu di setiap surprise-nya karena biar dia yang ngerasa happy, dia yang ngerasa fun, terus aku juga menunjukkan ke dia kalau dia itu enggak sendiri, dia itu banyak banget yang sayang sama dia, ada aku, ada keluarga, ada fans, ada teman-teman netizen yang selalu mendoakan, terus ya. Ada yang berumungin sama Fuji enggak kemarin? Karena ulang tahun 2020, karena dia, dia harap lagi ya Pak HP hari itu. Karena she deserves to be happy, dia pantas untuk mendoakan cinta, untuk merasakan cinta, dia pantas berharap di, aku, 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 aku. bisa bikin untuk bikin dia senyum-senyum bikin dia salting-salting surprise-nya apa aja sih mungkin surprise-nya apa aja jawab yang mana dulu langsung cincin aja cincin ngasih cincin ya jawabnya gimana ya marah apa gimana ya itu simbol untuk mengikat dia sampai ke jenjang selanjutnya berarti udah ngelamar ya ini kan lika-lipu hubungan kalian kan juga cukup melelahkan mungkin di mata netizen mungkin seperti apa sih cara bonding hubungan kamu biar nantinya menguatkan satu sama lain sampai hubungan nanti ke jenjang pernicahan itu cara menguatkan satu sama lain itu kalau menurut aku ketika kita ada untuk satu sama lain di saat-saat yang krusial, di saat-saat yang senang semuanya kita saling menguatkan berarti kalau kita sekarang sebelum bertemu aja sama-sama bisa berdiri kuat aku harap kalau kita berdiri bersama berdua semakin kuat tapi artinya kamu berdua sama-sama klub untuk akan ke jenjang pernikahan di inaktori kita doakan aja yang terbaik sementara ini kita harus mematahkan semuanya berarti kalau itu ada yang kamu lakuin udah, udah semua udah, udah, gak pernah tahu tapi kalau keluarga ngurusin gak sih? kemarin kan juga posting tuh Mimik kan juga ulang tahun tadi lebih ini Mami oh iya Mami lebih milih sama Puji dibanding sama keluarga gimana tuh? enggak juga kalau bisa aku surprise-in pasti aku surprise-in juga kalau bisa aku kasih kado pasal-pasal juga udah kasih cincin keluarga tau gak? ya, kemarin menikah dengan Puji udah yakin kah? insya Allah dan keluarga udah keluarga udah ngasih rucut? tau gak kalau ngasih cincin? Bang Atta itu tau ya pas aku mau ngasih cincin kamu dimana? mau ngasih cincin ya? iya aku baru ngasih tau jadi kayak sementara itu ini diantara kita dulu diantara aku dan Puji dulu jadi kita berdua oh jadi lagi pribadi dulu gitu pribadi dulu terus udah omongan sama Ami Umi oh omongan udah lama sebelum itu omongan udah lama sebelum itu udah udah perkenalkan aku bilang ini kalau jadi sama anak-anak jadi satu pertanyaan lagi tapi udah di pertemuan bukan Torik belum kata ketemu kelas katanya lu harus tahan mental kalau kamu tahu iya mungkin aku aja mungkin dia juga harus tahan mental kalau yang ketemu aku kali ya bucin alat kalian berdua seperti apa sih Bang Torik? mana ya kemana-mana harus berdua kan? enggak yang penting yang penting dia selalu ada di hati Torik tadi kakaknya udah siap kalau kita mau ngelangkain kita harus ngasih sesuatu tapi dia mudah banget gitu ya yaudah aku langkain jadi kapan nih? biasanya ada sesuatu dikasih untuk yang sekarang masih 20 tahun tinggal kita tunggu sampai kapan nih Mbak Tori sama anakmu sebelumnya kan kemarin sempat berkabar bahwa Om PBN-san udah ketemu dengan Abi mungkin sama siapa itikat baiknya sekarang? itikat baik apa? om sama Abi kamu diudah ya di kakak kalau ketemu biasa aja dong harusnya kakak Tom Adrian sama Abi pastikan walau ini suka doa-doa main golf dari kecil bareng segala macam pasti hubungannya sudah baik ya Bang Tori hubungan insya Allah sudah baik rencana mempertemukan Uti ke orang tua sendiri mungkin kapan? kapan beliau mau gas berarti tunggu saudari Umi dulu ya? tunggu Umi bilang ya? Umi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati